Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilipatkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Besok Indonesia akan melawan Thailand. Nah, menurut Bro Ipung, apa nih yang akan terjadi besok di Laga Indonesia melawan Thailand? Ya, memang Indonesia setelah melawati dua pertandingan ya. Pertandingan pertama melawan tim kuat. Pertandingan kedua melawan tim lemah gitu loh. Jadi, dari kedua pertandingan tersebut memang kan terlihat ada perbedaan hasil yang sangat mencolok ya. Dimana pada saat melawan Vietnam, kelihatan sekali bahwa tim Nas Indonesia seperti belum punya cara untuk mengeksekusi peluang-peluang yang ada. Dan masih kadang-kadang terlihat pemain masih melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya elementer. Dan ini dalam sebuah kompetisi memang harus dihindari ya. Bahwa kesiapan tim harusnya sudah matang pada saat kompetisi dimulai. Tapi memang akan sepertinya ada semacam pembenaran bahwa pada saat pertandingan pertama biasanya tim-tim yang melakukan pertandingan di awal itu memang masih tahap penyesuaian ya. Katakanlah seperti itu ya. Jadi, belum atmosfer kompetisinya belum masuk gitu loh bro. Jadi, itu adalah mungkin pembenaran yang masih bisa menjadi alasan gitu loh. Tapi, begitu kita melihat pada pertandingan kedua dimana Indonesia melawan tim lemah, Brunei dan Salam, saya melihat bahwa ada sebuah hasil dari dua babak yang sangat kontradiktif. Saya memang tidak melihat pada hasil Indonesia bisa menghasilkan tujuh gol. Tapi saya melihat bagaimana penampilan di babak pertama itu sangat berjauh berbeda dengan penampilan di babak kedua. Begitu loh bro. Nah, kalau kita lihat bagaimana tim Indonesia bermain di babak pertama kan sepertinya pemain Indonesia itu bisa ya menampilkan permainan yang bagus dan bisa sesuai dengan skema yang diharapkan oleh pelatih. Tapi, itu juga bisa dimaklumi bahwa karena yang dilawan adalah tim yang lemah. Nah, tinggal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara melawan tim yang lebih kuat. Kalau kita rujukannya adalah melawan Vietnam, rasanya akan sulit kalau kita hadapi melawan Thailand nanti. Gitu loh bro. Dengan pola yang sama dilakukan saat melawan Vietnam kemarin. Betul. Kira-kira apa bro yang harus dilakukan besok untuk Indonesia saat melawan Thailand? Ya. Gini bro, di grup ini kan ada sekitar empat pemain, empat tim lah yang punya peluang besar ya untuk bisa melaju ke fase berikutnya. Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Dan dari keempat tim ini semuanya punya peluang yang sama. Tapi kalau melihat rujukannya adalah hasil dari dua pertandingan, di mana Thailand bisa menghasilkan dua poin sempurna. 6 poin, mentara Indonesia dari dua perhasil pertandingan mendapatkan nilai 4 poin. Sama dengan Vietnam. Ini yang harus kita mulai berpikir bahwa pertandingan melawan Thailand tidak ada halasan lagi kita untuk bermain safety. Karena belum tentu perjalanan berikutnya walaupun kita akan melawan tim Myanmar atau Filipina. Dan Filipina itu juga akan menghasilkan poin sempurna. Itu juga kan karena perimbangan di usia junior ini kan masih berimbang. Jadi kita tidak bisa terlalu percaya diri bahwa masih ada tabungan pertandingan berikutnya. Tidak bisa seperti itu. Jadi yang harus dilakukan dari sejak menit awal, katakanlah ya, saat melawan Vietnam, kita harus melakukan skema permainan yang menyerang. Itu satu. Yang kedua, kita jangan terlalu, kalau kita melihat bahwa permainan pada saat Indonesia melawan Brunei yang mengandalkan permainan sayap di babak kedua dan itu tidak menghasilkan, itu juga kita akhirnya juga punya kesimpulan bahwa kita juga jangan terlalu mengandalkan permainan melalui sektor sayap. Karena Indonesia ada pemain-pemain tengah yang bagus. Contohnya siapa? Marcelino Ferdinand dan Arkan gitu loh. Dan ini bisa coba dimulai inisiatif untuk melakukan permainan dari kaki ke kaki melalui sektor tengah gitu loh bro. Dan yang ketiga, karena kita tahu bahwa Marcelino dan Arkan itu pemain-pemain yang punya akurasi tendangan dari second line yang cukup baik, baiknya mulai dicoba untuk melakukan tendangan-tendangan dari second line. Karena ini untuk membuyarkan konsentrasi pemain-pemain Thailand juga. Kalau misalkan pemain Indonesia mampu melakukan tembakan dari second line dan akurasinya cukup baik, ini juga akan menarik pemain Thailand untuk katakanlah sektor pertahanan juga mulai masuk ke ini ya, mendekati pemain-pemain yang mencoba untuk melakukan tembakan. Dan itu, kalau ada percobaan seperti itu yang dilakukan oleh pemain Thailand, Pemain yang didekati itu bisa melihat pada posisi temannya yang mulai tidak terjaga. Itu adalah yang menurut skema yang saya pikirkan seperti itu. Kemudian, cobalah kita mulai memaksimalkan juga permainan melalui set-piece. Karena saya perhatikan, pada saat permainan set-piece melawan Brunei Darussalam, sebetulnya Indonesia punya pemain-pemain dengan postur yang lumayan tinggi ya. Lalu dibandingkan pemain-pemain Brunei, postur pemain Indonesia itu lebih baik. Dan sayangnya, kok kenapa dengan ada kelebihan seperti itu tidak dimainkan pola permainan set-piece melalui tendangan jarak pendangan penjuru atau tendangan bebas gitu loh. Dan biasanya kalau tendangan penjuru selalu diberikan kepada teman yang mendekati sudut gawang untuk melakukan tembakan penjuru. Bukan melakukan tembakan langsung ke arah gawang. Coba mulai melakukan itu. Gitu loh bro. Oke bro. Kira-kira pemain kita yang akan bermain, siapa bro? Supaya tadi usulan yang bro pikir itu bisa diwantahkan dengan baik. Iya. Saya pikir pada saat Indonesia melawan Brunei di babak pertama, itu adalah skema permainan yang boleh dibilang baik ya untuk bisa dimanfaatkan dalam pertandingan melawan Thailand nanti gitu loh. Jadi tetap kita melakukan formasi yang sama pada saat babak pertama melawan Brunei. Tapi ada satu hal lagi. Tapi dalam babak pertama melawan Brunei, itu kan ada sosok siapa? Kakang ya. Kakang ini kan sebetulnya sebagai center back ya. Tapi karena melawan tim yang lemah dan di situ bisa mengeksploitasi posisi sayapnya, posisi pertahanan kirinya Brunei, makanya Kakang diplot sebagai pemain sayap. Saya pikir itu tidak bisa dilakukan kalau pada saat melawan Thailand. Gitu loh bro. Tetap Kakang harus kembali ke posisi yang semula. Mungkin untuk mengisi posisi sayap, itu bisa dimasukkan Niko. Niko tidak lagi sebagai pemain pengganti. Tapi dia untuk mengisi posisinya Kakang. Begitu bro. Dan tetap di tengah, saya harapkan ada Asrul, kemudian ada Arkan, dan ada Marcelino Ferdinand. Dan di sini yang sebagai pemain jangkar, katakanlah pemain ini ya, gelandang bertahan, itu Asrul ya, kalau tidak salah. Itu dia sebagai pemain bertahan, gelandang bertahan. Sedangkan untuk gelandang menyerang, itu serahkan kepada Marcelino, dan penyerang lubang itu bisa dilakukan oleh Arkan. Dan di sini, Marcelino, sorry, Ronaldo Kuateh tetap bisa bermain dengan sebagai striker, atau bisa dipotongkan juga sebagai penyerang di sebelah kiri. Sementara untuk striker tetap hoki caraka. Karena posisi Ronaldo Kuateh sebetulnya juga pemain yang biasa beroperasi di wing. Ini bisa dimanfaatkan. Begitu bro. Bro, ini kan kalau melihat situasinya di mana kompetisi ini kan sangat ketat waktunya, hampir setiap dua hari sekali berlagak gitu ya. Ya. Apakah besok Marcelino dan kemudian Arkan dan juga Hoki itu perlu dimainkan secara penuh nggak? Atau tetap harus setengah bermain atau harus menghemat lagi tenaganya untuk di laga berikutnya melawan Filipina sama Myanmar ya? Nah, saya pikir kemarin ya, begitu perombakan besar-besaran terjadi di babak kedua, ada pemain-pemain yang dianggap vital untuk pertandingan selanjutnya, seperti Arkan, Marcelino, Kuateh, itu kan ditarik mundur. Itu adalah bagian strategi kompetisi ya, yang dilakukan oleh staff kepelatihan. Nah, kalau melihat pada rencana ya, permainan kenapa mereka-mereka ini ditarik gitu loh, itu tentu punya alasan bahwa pada saat pertandingan melawan Thailand nanti, mereka bisa full tampil 90 menit gitu loh. Jadi, tidak ada lagi kalau yang namanya melawan Thailand, melawan Vietnam, ataupun melawan Myanmar, tidak ada lagi kita berusaha mengatur ya, mengatur pemain mana yang akan ditulunkan. Tapi memang yang harus bisa dilihat bahwa, melihat pada pemain yang memang on fire gitu loh, pada saat berlangsung. Dan sementara ini, pemain-pemain yang on fire, katakanlah ya, dari dua pertandingan ini, masih saya lihat ada pada sosok Marcelino dan Arkan tadi gitu loh. Sedangkan di barisan belakang, saya pikir aman-aman saja ya, artinya bukan aman dalam pengertian bagaimana, tapi dalam pengertian bahwa pola atau format yang dipakai untuk menempatkan pemain-pemain yang di belakang, itu masih pola yang sama pada saat melawan Vietnam nanti. Pada saat waktu melawan Vietnam dulu gitu loh. Dan itu bisa diturunkan pada saat melawan Thailand nanti gitu. Bro, ada pemain-pemain yang harus diwaspadai nggak untuk laga besok melawan Thailand? Ada pemain Thailand yang harus diwaspadai? Iya. Saya memang menyaksikan ya, Thailand saat melawan Filipina, dan Thailand pada saat melawan Myanmar. Nah, ada memang perlakuan atau strategi yang berbeda yang dilakukan oleh Filipina dan yang dilakukan oleh Myanmar. Yang dilakukan oleh Filipina adalah bagaimana mereka berusaha melakukan presur duluan. Pada saat pemain Filipina, pada saat pemain Thailand sudah menguasai bola, pemain Filipina sudah mulai mendekat untuk melakukan presur. Jadi, Filipina memang tidak bermain terbuka dalam hal ini. Jadi, lebih bermain kepada zonal marking gitu loh. Nah, sementara pada saat melawan Myanmar, Myanmar memainkan pola permainan yang terbuka. Karena Myanmar berpikir bahwa mereka juga punya kualitas-kualitas permainan yang kuat, yang cepat. Dan ini mereka ingin eksploitasi pada saat melawan Thailand. Sayangnya, karena yang dilawan Thailand yang punya organisasi yang baik, permainan terbuka yang ditampilkan oleh Myanmar ini menjadi kontraproduktif gitu loh. Dan menjadi boomerang akhirnya. Sampai mereka bisa kegolahan tiga gitu loh. Nah, sebaiknya menurut saya ya, apa yang dilakukan oleh tim Filipina itu bisa menjadi rujukan. Bisa diadopsi? Bisa jadi rujukan bagaimana menghadapi Thailand. Karena Thailand lagi-lagi kita lihat bahwa mereka punya organisasi permainan yang baik gitu loh. Karena pada saat mereka mulai menyerang, posisi-posisi yang vital untuk melakukan serangan, sudah ada pemain-pemain Thailand yang mengisi. Jadi, tidak pernah ada ruang yang kosong. Yang tidak ada pemain Thailand-nya. Di situ pasti ada. Dan itu akan memudahkan pada saat terjadi distribusi bola gitu loh. Nah, ini yang harus dihadapi oleh pemain Indonesia nanti. Jadi, kewaspadaan tim Indonesia terhadap Thailand bukan kepada perseorangannya, tetapi kepada bagaimana mereka mengorganisasi timnya itu sendiri. Ya, walaupun memang dalam pertandingan melawan Myanmar, saya melihat ada seorang striker yang bagus ya, namanya Nat Katit ya. Itu juga bahaya, karena dia juga punya kecepatan gitu loh. Dan punya akurasi tendangan yang bagus juga dari second line. Ini yang harus diwaspadai oleh ini ya, Marcel, juga diwaspadai oleh Kahya Supriyadi. Karena tendangan-tendangan dari luar kotak penalti pemain-pemain Thailand ternyata akurat gitu loh, bro. Dan itu mereka lakukan beberapa kali percobaan melawan Myanmar, dan itu shot on goal-nya bagus gitu loh. Satu, menghasilkan goal malah. Dan ini yang, dan juga jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran di sekitar area 25 meter dari garis gawangnya. Karena ini akan berbahaya, kalau untuk tendangan bebas gitu loh, bro. Oke. Hasil akhirnya kira-kira seperti apa, bro Indonesia lawan Thailand? Pasti saya berharap semua Indonesia, kita semua yang fans sepak bola Indonesia pasti berharap Indonesia menang gitu loh. Apalagi... Tapi tanya, atau secara jujurnya gitu, ngelihat kekuatan Thailand dan kekuatan Indonesia, ketika besok akan bertemu, kira-kira siapa yang akan unggul? Oke. Secara objektif saya melihat Indonesia unggul. Karena di situ ada faktor pemain yang punya pengalaman bagus ya. Di situ ada Marcelino Ferdinand. Dan saya harap sekali Marcelino Ferdinand ini bisa menjadi pemain yang bisa menjadi distributor bola untuk menciptakan peluang-peluang. Tapi ini juga harus dibantu oleh teman-temannya di area depan, entah itu dari striker, entah itu dari pemain yang bisa masuk ke dalam area kotak penalti, itu untuk mencari ruang-ruang kosong gitu. Biar Ferdinand ini bisa melihat gini. Dan dia bisa melakukan distribusi bola gitu loh. Untuk menciptakan peluang. Dan satu lagi yang saya harus ingatkan juga ya, bahwa perimbangan kekuatan di usia junior itu masih merata gitu loh. Jadi tidak, saya tidak melihat bahwa Thailand punya kekuatan yang lebih superior atau Vietnam punya kekuatan yang superior daripada Indonesia, tidak. Gitu loh. Jadi, saya bisa katakan bahwa inilah saatnya Indonesia untuk bisa mengalahkan Thailand. Gitu loh. Pelatihnya untung mudah-beda ya di Thailand ya. Bukan polkingnya. Kalau tidak salah dari asal Spanyol ya. Kalau tidak salah ya. Oke Sobat Bola Indonesia, itulah obrolan kita mengenai prediksi laga Indonesia lawan Thailand besok. Menurut Sobat sendiri, kira-kira bagaimana ini laga akan berlangsung? Apakah Indonesia bisa memenangkan laga ini dengan baik? Silahkan tulis di kolom komentar, kita tunggu. Oke, sementara sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang dengan tema yang lain. Bye. Thank you bro. Oke bro, thank you bro. Terima kasih.